Hai semua balik lagi bersama terbantu.com kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan fitur Dynamic Island di handphone Android nah biasanya kan di atas HP kita itu hanya ada kamera sekarang kita bisa menambahkan Dynamic Island seperti handphone iPhone yang terbaru itu caranya kalian buka aja Playstore kemudian ketikan Dynamic Island seperti ini nah disini ada beberapa pilihan yang paling atas yaitu dani allen dari jawomo kita pilih aja yang ini kemudian pilih install ukurannya sangat kecil jadi tidak akan memenuhi memory kalian kecuali kalau memang benar-benar penuh ya tunggu sampai prosesnya selesai Hai dia akan memindai dari virus dulu agar tidak ada yang mengganggu handphone kita setelah itu kalian klik aja buka di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita pilih nah ini ada icon Dynamic Island nya seperti kayak kenal ya kemudian kalian klik lanjut aja Hai ini kalau mau baca-baca dulu boleh Hai nah ini kalau mode ini diaktifin boleh atau mau apa yang mau di di apa namanya di notifikasi di atas misalkan arah kiblat ya kembali akses akses pemberitahuan diperlukan untuk mengenali pemberitahuan yang tiba silahkan pilih Dynamic Spot nah ini klik atas berbahaya katanya baca dan kemudian saya saya bisa pilih oke kemudian kembali lagi Hai gambar di layar dipelukan untuk menampilkan native pop-up klik lanjut silahkan pilih Dynamic Spot ini dipilih kemudian aktifkan Dynamic Spot ini aja juga tulisan berbahaya ya jadi kalian baca-baca kalau sudah yakin kalian langsung aja klik kalau sudah pilih ini kemudian oke kembali lagi nah sudah cek di semua klik selesai Hai setelah itu tinggal kita pilih pelayang atas Hai nah maka otomatis langsung muncul icon Dynamic Island di atas ini tadi kan yang hanya ada kamera doang kelihatan sih ya kalau di screenshot recorder sekarang kita ada notifikasi di bagian atas kayak tadi kita tadi coba memilih arah kiblat ya kemudian kita kembali Hai nah nanti-nanti ada kalau ada notifikasi dia akan berada di atas ini notifikasinya nah seperti itu di kalau di play dia akan ada notifikasi di atasnya tuh Hai keren kan Hai itu bagaimana caranya memasang Dynamic Island di handphone Android langsung saja kalian coba terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like share komen dan tentunya subscribe hai hai hai